Klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 mengalami perubahan setelah jungkuan Jang Red Sparks bersama Megawati Hangestri kalah dari Hyundai Hill Stater. Berikut klasemen Liga Voli Korea Putri Usai Red Sparks kalah dari Hyundai Hill Stater. Megawati dan kolega secara mengejutkan kalahan dari Hyundai Hill Stater dengan skor 1-3 pada pertandingan putaran, round, kedua Liga Voli Korea di Suwon Gymnasium, Kamis, 9 November 2023, sore. Red Sparks mendapat kesulitan saat menghadapi tuan rumah Hyundai Hill Stater. Hasil ini membuat posisi klasemen Liga Voli Korea Putri atau VELIC 2023-2024 mengalami perubahan. Red Sparks yang sebelum pertandingan menempati peringkat ketiga harus turun ke posisi keempat setelah tempatnya digusur oleh Hyundai Hill Stater. Megawati dan kawan-kawan kini menempati urutan keempat di klasemen Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 11 poin dari tujuh pertandingan yang dilakoni. Sedangkan, kemenangan 3-1 atas Red Sparks membuat Hyundai Hill Stater sukses menambah 3 poin menjadikan perolehan angka mereka menjadi 13. Li Da Hyon dan kolega, kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Voli Putri Korea. Bagi Red Sparks, ini menjadi kekalahan ketiga di musim ini, dan jadi hasil minor pertama pada round 2 Liga Voli Korea Putri. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!